Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya operator channel Apa kabar semua sahabat operator dimanapun anda berada Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Di video kali ini saya mau berbagi cara menggagi pergerakan handle ini teman-teman Mengganti pergerakan handle handle hitachi ke handle komatsu ya Kita cukup setting di layar monitor Kita tidak perlu membuka selang host handle ya teman-teman Tidak perlu kita membuka selang host handle ya Cukup kita setting di layar monitor Sangat simple, sangat praktis teman-teman ya Karena di unit katapilar ini sudah ada disediakan ada 4 ya Ada 4 handle teman-teman ya Ada 4 handle yang disediakan di layar monitor ini Salah satunya ada handle pergerakan handle komatsu Ada pergerakan handle hitachi Dan juga ada pergerakan handle kubilko juga ada disini teman-teman ya Dan handle pergerakan handle mitsubishi juga itu Namun operator sekarang jarang menggunakan pergerakan handle mitsubishi ya teman-teman Rata-rata sekarang operator sekarang Memakai pergerakan handle komatsu Ataupun pergerakan handle hitachi ya Yang banyak digunakan oleh operator-operator sekarang ini ada 2 handle ya Komatsu sama pergerakan handle hitachi ya Oke teman-teman Oke teman-teman Antara perbedaan handle komatsu dengan handle hitachi Perbedaannya ada di sebelah kiri teman-teman ya Ada di sebelah kiri handle Ya Oke sekarang saya masuk ke layar monitor Tutorialnya mengganti pergerakan handle teman-teman Yang pertama kita masuk ke menu yang ini teman-teman ya Yang tombol yang ada Ada 9 titik ini ya 9 titik ini teman-teman Seperti ini Oke Oke Sekarang sudah posisi seperti ini Lalu kita pencet yang setting ya teman-teman Karena kita akan menyetting ya Oke kita pencet setting Oke ada warning Tapi ini tidak jadi masalah ya Kita langsung aja Oke Oke kita langsung ke operator setting teman-teman ya Ini cara menyettingnya ya Kita langsung pencet ke operator setting Oke seperti ini Oke ada operator input ya Ada response Ada charger operator ya Namun kita masuk ke yang ada tanda panahnya Seperti tanda panah yang 4 ini teman-teman ya Kita masuk ke sini Oke kita pencet seperti ini Lalu kita pencet yang button teman-teman ya Nah ini Teman-teman bisa lihat ya Ini adalah pergerakan handle hitachi Yang saya gunakan sekarang ini teman-teman Namun yang ini Ada pergerakan handle kubilko ya Yang ini Oke Nah ini ada pergerakan handle kubilko Namun posisi sekarang saya seperti ini ya teman-teman ya Nah posisi sekarang saya adalah CCM ya itu handle hitachi ya Di sini ada kubilko Ada mitsubishi Ada iso atau jis Itu yaitu handle pergerakan komatsu teman-teman ya Ini kita sekarang kita akan ubah ke pergerakan komatsu teman-teman ya Nah seperti ini kita pencet seperti ini Oke Lalu kita Kembalikan ya Kita kembalikan seperti ini Lalu kita back lagi Lalu kita back kembali Ada Lalu kita close lagi Oke Sudah kembali ke Layar monitor Yang seperti biasa ya teman-teman Sekarang kita akan mengetes ya Sudah Sudah pergerakan ini sudah diganti ya Oke sekarang kita angkat Namun di sebelah kanan ini Di setik yang sebelah kanan ini Tetap sama teman-teman ya Kita Naikkan gas sedikit ya Agar Nggak jadi Suara nggak berdengung ya Oke sekarang saya Angkat dulu Bagetnya Oh lupa ini Lupa kunci Safety lock ya Nah seperti ini Ini on ya On lock ya Sudah dalam keadaan On Locknya ini teman-teman Ada gambar kunci disini ya Nah ini Gambar kunci Oke dengan posisi ini Kita naikkan dulu Oke kita naikkan baget dulu Nah seperti ini Nah ini Teman-teman bisa lihat Oke Sekarang sudah pergerakan Handle 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 Komatsu teman-teman ya Nah tadi kalau saya Dorong ke depan Itu pergerakan Handle letachi Akan swing ya Namun Tarik ke belakang Itu swing Ke kiri ya Namun sekarang Apabila kita dorong Ke depan Itu Aram Aram itu Yang disana itu Aram yang disana itu Menjauh ya teman-teman Kalau kita Dorong ke depan Ini Pergerakan Handle Komatsu ya Jadi apabila kita Tarik ke belakang Ini Aram itu Aram yang disana itu Akan Mendekat ya Akan masuk Ke kita ya Akan mendekat ke kita Gitu ya Oke Kita lanjut Praktik ya Oke sekarang teman-teman Saya mau dorong ke depan Seperti ini Saya dorong ke depan Seperti ini Teman-teman bisa lihat Nah itu Itu bucket Akan menjauh ya Kalau kita Dorong ke depan Kalau kita dorong ke depan Packet akan menjauh ya Seperti ini Teman-teman bisa lihat Jadi sekarang Kalau kita Tarik ke belakang Seperti ini Nah seperti ini Saya tarik ke belakang ya Itu Aram akan mendekat ya Teman-teman bisa lihat ya Itu Aram Mendekat ya Nah seperti itu Itu Nah dengan posisi saya Tarik ke belakang ini Nah itu Aram Mendekat ya teman-teman Nah ini Nah ini Jadi kita Dorong ke Depan lagi Seperti ini Nah Aram akan menjauh Teman-teman ya Nah itu Nah disinilah Perbedaan Pergerakan Endal Komasu Dengan Pergerakan Endal Hitachi Teman-teman ya Jadi Seperti itu ya Sekarang kita Kalau tadi Kalau yang sebelah Kita tarik ke sini Itu Aram ya Kalau kita Kita masuk ke sini Kita tarik ke sebelah kanan Itu Aram yang Kalau Komasu Kalau Hitachi ya Nah ini Kalau kita dorong ke sana Itu Aram akan menjauh ya Kalau kita Tarik ke sini Itu Aram akan mendekat Kalau Endal Hitachi ya Oke sekarang Kita menggunakan Handal Komasu Teman-teman ya Nah begini Sekarang kita masuk ke Kanan Nah itu swing Swing teman-teman ya Nah bisa lihat Nah itu swing Nah itu Teman-teman bisa lihat ya Posisi tarik ke Sebelah kanan ya Namun Kita tarik ke Pergi sana Pergi sana ya Kita Swing akan swing Ke Sebelah Kiri teman-teman ya Nah seperti ini Ini teman-teman ya Teman-teman bisa Lihat ya Nah ini saya Saya Dorong ya Saya dorong Tarik ke Sebelah kiri ya Akan swing Ke kiri ya Seperti ini Nah ini teman-teman ya Nah ini Nah teman-teman bisa Lihat ya Jadi apabila kita Tarik kembali Masuk akan swing Kesebelah kanan Teman-teman ya Oke teman-teman Antara perbedaan Komasuk dengan Hitachi Hanya di Sebelah kiri Teman-teman ya Hanya di sebelah kiri Namun di Sebelah kanan ini Sudah tidak ada Perbedaan ya Oke teman-teman Namun cara Mengembalikan Kita masuk Seperti yang tadi juga Seperti ini Oke sekarang Kita kembalikan Seperti semula Yang tadi Pergerakan Handle Hitachi ya Kita pencet yang disini Oke Lalu kita masuk Ke seating Seperti yang tadi juga ya Ada warning juga Ada peringatan ya Namun kita langsung Oke ya Sudah Menu seperti ini Lalu kita pilih Operator setting ya Oke Sudah seperti ini Kita pilih Operator input ya Konfirmasi ya Ini konfirmasi Kita pencet yang disini Oke Lalu kita pilih Yang level Ini Yang ada tanda panahnya Ini teman-teman Oke seperti ini Nah sekarang Sudah yang Tadi itu Ada Ada Mitsubishi Ada Kobilko Ada Hitachi ya Lalu sekarang Karena saya menggunakan Pergerakan Handle Hitachi Saya Masuk Kesini ya Oke teman-teman Sudah Siap Sudah ya Teman-teman Tanpa kita Membuka Atau Memerlukan Obeng Untuk membuka ya Jadi kita Tidak perlu lagi ya Teman-teman ya Cukup kita Setting Yang di Layar Monitor ya Oke teman-teman Sampai disini Semoga Bermanfaat ya Terima kasih Teman-teman Yang sudah Mendukung Channel ini Yang baru Bergabung Selamat Bergabung ya Semoga Kalian Bisa Memahami ya Cara Mengganti Pergerakan Tanpa Membuka Selang Host Dari Handle Ya Teman-teman Oke Sekarang Kita Kembalikan Seperti Semula Oke Kita Back Oke Kita Back Kembali Lalu Kita Back Kembali Oke Kita Siap Oke Siap Oke Baik Terima kasih Teman-teman Ya Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh